Kegiatan pelantikan pengurus asosiasi pengusaha Indonesia atau APINDO Kalimantan Utara periode 2021 hingga 2026 pada selasa 13 Juli dilaksanakan dengan dihadir langsung secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Ketua Umum DPN APINDO Hariyadi B. Sukamdani. Usai pelantikan dilanjutkan dengan rapat kerja dan konsultasi provinsi. Ketua DPP APINDO Kalimantan Utara Peter Setiawan mengatakan sejumlah program kerja dilakukan APINDO terutama berkaitan dengan bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Kalimantan Utara di mana pihaknya telah melakukan MOU dengan salah satu universitas dari luar negeri yang berharap hasil kajian universitas tersebut bisa menjadi pegangan APINDO Kalimantan Utara dalam upaya meningkatkan perekonomian. Selain itu, program lain yang akan dilakukan APINDO adalah membuat hubungan industrial yang lebih harmonis dan lebih produktif lagi. Dirinya mengakui, selama pandemi COVID-19, investasi sulit untuk masuk, sehingga pihaknya perlu menggandeng semua pihak dalam upaya membuka lapangan kerja baru. Kita bisa masuk ke Kalkaran. Jan Nurian Syah melaporkan.